Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Sabata Santai bareng Mang Tatang Kali ini kita akan membahas soal teman-teman buruh Karena tanggal 1 Mei itu diperingati sebagai hari buruh internasional Ada beberapa bahasan yang akan kita tupas Kaitan soal perburuhan khususnya di Cianjur Di sini kita sudah di rantamu Ketua Serikat Pekerjaan Nasional Cianjur Kang Hendra Malik Yang akan berbincang dengan kita Kaitan dengan apa yang terjadi pada momen hari buruh Yang setiap tahun selalu diperingati Mungkin ada yang beda karena tahun ini Bahkan di tahun sebelumnya juga pandemi kan COVID-19 mempengaruhi kehidupan berbangsa Terutama aktivitas buruh ya Setiap tahun biasanya diperingati dengan turun ke jalan Aksi dan segala macem Tapi kayaknya tahun dari mulai tahun kemarin sudah gak ada Kang Hendra apa kabar? Alhamdulillah Gimana rencana untuk hari buruh tahun ini? Seperti yang tadi disampaikan Jadi tahun ini memang sedikit berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita aksi besar-besaran Melawan kebijakan-kebijakan yang memang tidak bijaksana Yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya Terhadap kaum buruh Nah karena kondisi pandemi COVID-19 Terus kondisi Ramadan sekarang Maka Kegiatan memperingati hari buruh ini Akan kita isi dengan aksi sosial Yaitu santunan anak yatim Santunan jompo gitu kan Tapi Dama perjuangan Menyuarakan Kemerdekaan beserta kesejahteraan kaum buruh Khususnya di Kabupaten Cianjur Umumnya di Indonesia Tetap kita akan suarakan kepada pemerintah Seperti itu mungkin Sebetulnya Berdasarkan catatan SPN ya Cianjur Dampak dari pandemi itu terhadap kaum buruh itu Yang terjadi rilirnya misalkan Kan banyak nih Di luar Cianjur itu banyak buruh yang kena PHK Atau dirumah kan bahasanya bahasa itu Kalau catatan dari SPN sendiri untuk di Cianjur itu Ada berapa Ada yang kena gak secara langsung dapatnya gitu efeknya Kalau kita lihat dari lapangan Hasil dari teman-teman ya Yang bekerja di perusahaan Memang sangat berdampak sekali Meskipun sebenarnya ketika kita melihat Aturan gitu ya Aturan pemerintah Apakah benar perusahaan itu terdampak COVID atau tidak Kenapa? Karena perusahaan harus transparan Melaporkan keuangannya kan gitu Minimal 2 tahun kebelakang Harus ada audit Ini kan enggak Mereka justru Membuat pandemi COVID-19 ini Sebagai alasan Untuk pengurangan karyawan Setelah pengurangan karyawan Ternyata mereka merekrut karyawan baru Kan aneh Nah itu banyak Di Cianjur perusahaan-perusahaan yang Apa? Memanfaatkan Alasan COVID COVID gitu kan Padahal Enggak sebenarnya kalau menurut saya Enggak ya? Padahal menurut saya Yang terjadi justru Perusahaan itu memainkan Betul Tapi nyatanya Kan banyak nih Adalah salah satu Tetangga saya juga yang kebetulan Kerja di Sebagai buruh ya Buruh Fabrik Sebetulnya saya enggak enak ngomong buruh itu Karena Kerja kasar kesan Teman-teman Di tetangga saya juga Ada yang kena PHK Sampai sekarang enggak kerja lagi Itu alasan karena memang perusahaan katanya Pandemi Produksi turun dan segala macam Apakah memang seperti itu? Ya maksudnya kan kita harus Harus benar-benar bisa Melihat gitu ya Dan ini juga Mungkin bagian daripada Peran pemerintah daerah Apakah benar Perusahaan itu terdampak COVID atau tidak Jangan sampai hanya alasan saja Selama ini udah komunikasi Dengan pihak pemerintah Khususnya kan Dinasenaga Kerjaan misalkan Kaitan soal alasan itu Kita sudah beberapa kali Bahkan Ketika ada pekerja yang di PHK Di perusahaan tersebut Misalkan Ada beberapa perusahaan Yang memang Kemarin juga kita Coba Mediasi Di Dinasenaga Kerja Karena Ya itu tadi Perusahaan Jangan sampai Seenaknya Memutus pekerja Dengan alasan COVID Gitu kan Bisa enggak Perusahaan itu Membuktikan Bahwa memang Perusahaannya Terdampak Gitu kan Karena gini Sampai saat ini Yang Yang saya lihat Pengusaha itu Bilang rugi Bukan min Tapi Menurun Gitu Yang misalkan Satu tahun itu Biasanya 12 miliar Sekarang Hanya 7 miliar Itu Kalau menurut perusahaan Rugi Tapi kan bukan rugi Sebenarnya Itu Depiasi Penurunan Penurunan Dan itu Tidak termasuk Sebenarnya Jadi Itu dijadikan Alasan untuk Dijadikan alasan Untuk Pengurangan karyawan Pengurangan karyawan Tapi nyatanya Ada rekrutan baru Ada rekrutan baru Nah itu kan aneh Kok bisa seperti itu Nah Disinilah Karena mungkin Apalagi sekarang Dengan Sudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Omnibus law Tentang cipta kerja Jadi si Si pengusaha itu Dengan seenaknya Mengeluarkan pekerja Yang masa kerjanya Sudah lama Gitu kan Diputus Status kerjanya Diberhentikan Akhirnya Merekrut yang baru Untuk apa itu Supaya Menghindari Pesangun Yang besar Gitu Jadi Itulah Kenakalan-kenakalan Perusahaan Yang ada di Kabupaten Cianjur Ini menarik Ketika buru Berbicara Omnibus law Maksudnya Teman-teman buru Sendiri Akang lah Yang melakui Teman-teman buru Ngeliat Omnibus law Itu seperti apa Karena Di awal Di awal Itu rame Kenceng banget Tapi tiba-tiba Hilang Apakah sudah selesai Dengan urusan buru Atau gimana Sebenarnya Tidak hilang Kalau kita mengikuti Terus ya Karena SPN sendiri Sampai saat ini Bahkan Kita melakukan Aksi setiap hari Rabu Ada yang Di Kemenaker Ada yang Di MK Karena Omnibus law Sekarang Sedang Kita uji Di MK Judiciary Review Nah terus Bagaimana sih Dampak Omnibus law Untuk buru Ini bencana besar Kiamat lah Untuk buru Karena Jelas Dengan Diberlakukannya Undang-undang itu Buru Tidak ada jaminan Sama sekali Jadi pengusaha Bisa bebas Mengeluarkan pekerja Kapanpun Gitu kan Bisa Menggunakan Pekerja Outsourcing Kapanpun Gitu Tanpa batas waktu Kalau undang-undang 13 Tentang ketenagaan kerjaan Yang dulu kan Ada batasan Kontrak itu Maksimal 3 tahun Kalau sekarang kan Gak ada Bisa seumur hidup Gitu Jadi sangat merugikan Sangat merugikan Kapan sejahatanya Gitu ya buru Kalau dikontrak terus Betul Terus upaya Dari teman-teman Serikat itu Sudah apa Dengan Dengan Kondisi yang sekarang Kita tetap Sebagai wadah Wadah perjuangan buruh Baik di tingkat daerah Tingkat provinsi Bahkan sampai tingkat pusat Kita tetap Memperjuangkan Bagaimana buruh ini Bisa dihargai Layaknya manusia Jangan sampai Seperti yang terjadi sekarang Padahal kan buruh juga Sangat menopang Perkembangan Ekonomi Di negara ini Tapi Perhatian pemerintah Terhadap buruh Sama sekali Nol Kalau menurut saya Contoh Contoh Beberapa kebijakan Pemerintah Yang pernah diturunkan Sangat tidak bijaksana Sekali untuk buruh Bahkan terkesan Lebih Pro ke pengusaha Pengusaha Betul Dibanding ke buruh Alasannya Kurang tahu Demi investasi mungkin ya Betul Padahal sama kita juga penopang investasi ya Betul Padahal kan Kalaupun ada yang investasi Tapi buruhnya enggak ada Tetap aja kan Tidak berjalan Jadi jangan sampai Pemerintah ini menyepelekan buruh Mendahulukan investasi Buruhnya tidak dilihat Tidak diperhatikan Maka harusnya berimbang Permasalahan yang sering terjadi Ketika Saya Turun ke lapangan Misalkan melihat kegiatan-kegiatan Teman-teman Itu kan selalu berbicara Hak-hak normatif Ya kan Buruhnya Selalu menentu hak-hak normatif Sebetulnya Ya mungkin kan Masyarakat juga belum pada paham nih Apa itu hak normatif itu Bagiannya apa aja Yang menjadi bagian hak normatif itu Apakah misalkan Gaji yang tidak sesuai UMK Atau apa gitu Di antaranya Hak normatif pekerja itu Yang wajib sebenarnya Ini tidak Tidak harus Di Apa namanya Di perdebatkan Antara pekerja dengan pemberi kerja ya Karena Di aturannya jelas Bahwa hak normatif pekerja itu Wajib diberikan oleh Pemberi kerja gitu kan Atau pengusaha Di antaranya adalah Upah Tidak boleh dibawa UMK Gitu kan Terus Jam kerja 40 jam Dalam seminggu Gitu kan Terus Cuti Dan lain sebagainya Gitu kan Banyak Nah Hak normatif Pekerja sendiri Di kabupaten Cianjur Masih banyak Yang dilanggar oleh Perusahaan-perusahaan Gitu kan Kayak status kerja Coba cek Perusahaan-perusahaan Di kabupaten Cianjur Apakah Ada Perusahaan yang Status pekerjanya Pekerja tetap Kebanyakan Pekerja kontrak Ada yang Tiga bulan Ada per enam bulan Ada per satu tahun Dan itu sudah Melanggar aturan Sebenarnya Kalau kita lihat Undang-undang 13 2000 Udah jelas ya Undang-undang itu kan Regulasi Betul Yang harus dilaksanakan Iya Yang paling sering Yang selain Selain status karyawan Tetap Apalagi Jam kerja Yang sering dilanggar Sama perusahaan Jam kerja Jam kerja Karena Banyak perusahaan juga Yang Menggunakan Sistem Skorsi Jadi Contoh Jam kerja Masuk Jam tujuh Si pekerja itu Suruh datang Jam setengah tujuh Setengah jam itu Untuk beres-beres Tempat kerja dulu Gitu Nah Nantipun pulang Setengah jam itu Ada spare waktu Untuk beres-beres Tempat kerja Setelah bekerja Kalau sesuai Durang kan Delapan jam ya Betul Berarti ini ada Lebih satu jam Iya Enggak masuk lembur Enggak Nah itu Yang sering dilanggar Bahkan ada Beberapa Perusahaan Atau salah satu perusahaan Di Kabupaten Cianjur Yang mana Ketika buruh Bekerja di perusahaan itu Terus tidak mencapai target Pekerjaannya dibawa ke rumah Ini kan ngeri Maksudnya Pekerjaan dibawa ke rumah gimana Dari sektor apa itu Industri Industri Jadi kan si buruh ini dikasih target Misalkan ya Jadi satu hari itu Dia harus mendapatkan Lima piece Misalkan Ternyata hari itu Buruh hanya dapat Tiga piece Nah dua piece ini dibawa ke rumah Harus selesai Jadi hutang Ini kan parah sekali Padahal ya pekerjaan Cukup di Di kantor aja Atau di publik aja Karena di rumah kan Waktunya dengan keluarga Itu sanksinya apa Biasanya Tidak tercapai target Kayak gitu Ya mungkin Kontraknya dihabisin Dihabiskan kontrak Tapi teman-teman Serikat sendiri Upayanya seperti apa Kita coba komunikasi Dengan manajemen Perusahaan tersebut Jangan sampai Ini kan akan menimbulkan Epek yang jelek juga ya Mungkin jauh Jauh-jauhnya nih Terjadi perceraian Antara suami dengan istri Betul Dan itu terjadi Betul Itu terjadi itu Karena pagi Dia berangkat Meninggalkan anak Dan suaminya Pulang ke rumah Dia harus kerja lagi Terus waktu untuk Anak dan suaminya Mana Itu Yang sering Yang sering Saya jadi Heran itu ya Kenapa sih Perusahaan-perusahaan Itu lebih seneng Ngerekut Perempuan Betul Ketimbang laki-laki Ada gak sih Penelitian khusus Pengamatan khusus Dari teman-teman Serikat gitu Alasan Yang saya Lihat Kenapa perusahaan Lebih Lebih Suka merekrut Pekerja perempuan Karena Mungkin Pekerja perempuan itu Digimanain sama perusahaan Juga nurut Gak bakalan berontak Beda dengan laki-laki Gitu kan Tidak sesuai aturan Mereka pasti teriak Pasti melawan Kalau perempuan Kalau perempuan kan Cukup ditakut-takuti Selesai Tapi ada Kasusnya seperti itu Banyak Dan laporan Ke SPN Betul Terus Hasilnya Bagaimana teman-teman Justru ini Ini kan menjadi PR besar Baik untuk serikat Termasuk untuk Pemerintah Tentunya Bagaimana Pemerintah ini Bisa menjamin Bahwa Investor yang Masuk ke Cianjur Harusnya Sebelum Dia Menetapkan Mau invest di Cianjur Harus dikasih dulu Aturannya Aturan main di Cianjur Seperti ini Anda boleh invest di Cianjur Tapi pekerjanya Misalkan 50-50 lah 50 persen Laki-laki 50 persen Perempuan Karena dulu saya masih ingat Itu pernyataan Pernyataan Bupati Cianjur Pak Irfan Ripano Muhtar Dulu itu Akan mengubah Sistem Recruitment Jadi mewajibkan Setiap Perusahaan itu Untuk Memprioritaskan Laki-laki Untuk bekerja Itu terjadi gak sih? Enggak Sampai sekarang Bahkan Sangat jomplang 80-20 mungkin Naik Berarti sekarang ya 80 persen Perempuan 20 persen Laki-laki Bahkan ada yang Juga tadi kan Permasalahan sosial Banyak Ya Apa Tingkat perceraian Meningkat Karena Kita juga Sering dapat laporan Sering Melakukan Reportase Di Pengadilan Agama Rata-rata itu Ya pun-pun-punan ya Rata-rata yang Menggugat Perceraian itu Kaum perempuan Dan rata-rata itu buruh Pekerjaannya Nah ini kan jadi PR besar ya Mungkin ya Termasuk Pemerintah Khususnya Ternyata banyak banget Kasusnya Nah Kalau berbicara Imbas dari pandemi ini Kan tadi kan ada yang Walaupun alasannya Dijadikan alasan Sama perusahaan Terlepas Itu benar atau tidak ya Bahasanya Sektor apa saja sih Yang Kena ibas Di Cianjur ini Kalau Skuk Cianjur Itu Hampir Hampir rata-rata Semua Semua perusahaan ya Semua perusahaan Karena memang Mungkin ini kesempatan Buat mereka Gitu kan Tapi kalau secara Nasional Garmen Lebih Terdampak Dari Dari pandemi ini Garmen Tapi saya lihat Perusahaan-perusahaan Besar di Cianjur Kayak Kalau saya pergi ke Bandung Kayak Bandung rapat di Bandung Tiap bulan Itu kan Jadual rapatnya itu Jam 10 Harus ada di Bandung Otomatis kita Enggak mau berangkat Dari sini 3 jam Lebih awal Karena Jam 7 Itu masih macet aja Karena memang Posisi perusahaan Yang Yang berdekatan Yalah kalau jauh Enggak mungkin Enggak Artinya Saya lihat Secara kasat mata Langsung Kayaknya tidak ada Yang berubah Buruhnya masih banyak Tapi gak tahu ya Ini pengamatan Tapi kan Datanya ada di teman-teman Nah Jadi berbicara Hari buruh Tahun ini Di tengah pandemi Kegiatan dibatasi Apa harapan teman-teman Isu apa ya Akan dibangun Dua tahun ini SPN punya Gagasan Bagaimana Organisasi buruh ini Memperjuangkan Buruh Khususnya di Kabupaten Cianjur Dengan Resolusi SPN Namanya Jadi Ada tiga Di antaranya Kita akan Mengajukan ke pemerintah itu Tentang Job security Income security Sama Social security Gitu Itu yang Yang akan kita gaungkan Di Mayday sekarang Gitu Kenapa Karena jelas Kalau kita melihat Undang-undang omnibus law Gak ada harapan apapun Untuk buruh Gitu Maka kita akan Untuk ke pemerintah daerah Bagaimana pemerintah daerah ini Bisa menjamin Gitu kan Pekerjaan Terus Apa Penghasilannya Terus Sosialnya Jaminan sosialnya Jadi selama ini Sudah terpenuhi Belum ketiga Belum Belum ya Belum Makanya akan Kita Gaungkan juga Di Mayday sekarang Gitu Dengan Dengan Pola yang berbeda Dengan pola yang berbeda Gitu Karena tadi di awal Menyebutkan Tidak akan ada aksi Balah akan memberikan Donasi Atau santunan Anak yatim Jauh Sasarannya Santunan itu kemana Apakah ke teman-teman Mantan buruh Gitu Yang sudah Kecuali puluhan tahun Atau seperti Kita lebih ke Masyarakat Ke masyarakat Biasa Di kabupaten Cianjur Berbagi Meskipun Upah Buruh di kabupaten Cianjur ini Paling rendah Dibanding Kota kabupaten Tetangga Gitu Kalau kita bandingkan Dengan Sukabumi Bogor Purwakarta Bandung Barat Cianjur paling rendah Gitu 2699 2.699 2.699 Gitu Tapi kita sedikit Menyisihkan Untuk saudara-saudara kita Yang Kurang beruntung Atau tidak mampu Kita lakukan santunan itu Tapi Di Mayday ini Gitu kan Tetap Ada tuntutan Yang akan kita sampaikan Ke pemerintah Pemerintah daerah Ke pemerintah daerah Apa itu tuntutan Itu yang tadi Tiga Resolusi SPN Job security Income security Sama social security Lebih kepada Jaminan Jaminan hidup Kalau UMK Cianjur Layaknya berapa Kalau versi SPN Kan ada Ada Apa Ada Hitung-hitungannya Biasanya Betul Kalau kita mengacu Kepada KHA Kebutuhan hidup layak Buruh di Kabupaten Cianjur Harusnya Sudah diangkat 3,2 3.2 juta Baru layak hidup Itu buruh Gitu Karena Sebenarnya Kebutuhan Hidup di Cianjur Dengan Cukabumi Kan gak jauh beda Makan Cendung sama Dengan Bogor Dengan Bandung Barat Juga sama Harga gorengan Cianjur berapa Cukabumi berapa Bandung Barat berapa Perwakarta Bogor Saya yakin sama Tapi yang selalu jadi Kenapa masalah ini Tidak kunjung selesai Artinya Kan Ketika Banyak ya Contoh kasusnya Ada beberapa Perusahaan yang Ketika UMK nya naik Terus disetujui Perusahaannya Akhirnya pindah Gitu Nah itu Menyikapinya gimana Ini teman-teman Pindah itu kan Untuk daerah-daerah Yang memang UMK nya sudah Terlampau tinggi Gitu ya Kalau untuk Cianjur sendiri Saya yakin masih aman Masih aman Sebenarnya zona aman Ketika UMK 2021 ini Di angka 3,2 Saya yakin pasti aman Gak takut Perusahaan pindah Gitu ke Gak bakalan ada yang pindah Gak bakalan ada yang pindah Karena kan di satu sisi juga Tingkat pengangguran juga tinggi Tingkat pengangguran tinggi Banyak juga Perusahaan-perusahaan yang Sampai saat ini Belum Berani membuka Lawangan pekerjaan Gitu karena alasan Pandemi itu Ya itu mungkin Sekulumit Kisah gitu ya Teman-teman Nah Tadi Terkait Omnibus Lalu Walaupun Ini Mainannya Pusat lah ya Teman-teman Biasa pengen pusat juga Gitu Apa yang dilakukan Selain Selain ke Uji materi Ke MK Gitu Sampai saat ini Sikap kita masih Tetap Tegas menolak Menolak Agar Pemerintah mencabut Gitu kan Undang-undang Cipta kerja tersebut Gitu Karena jelas Untuk buruh Sangat Sangat merugikan sekali Gitu Gak ada jaminan Untuk buruh Gak ada jaminan Gak ada jaminan Gak jelas gitu ya Gak ada Kalau gak jelas Kita masih Masih ada harapan ya Kita pilih-pilih Mana nih yang Yang sekiranya Ada jaminan Untuk pekerja ini Gak ada Tapi kan pemerintah Dengan Dengan bangganya Bahwa Omnibus law ini Atau undang-undang Cipta kerja ini Kan menguntungkan semua Bahasanya kan Seperti itu Kalau menguntungkan Semua Gitu kan Tidak akan ada Riat Pekerja Karena pekerja juga kan Berusaha memahami ya Kita baca Kita bedah Undang-undang tersebut Termasuk turunannya Gitu Ternyata banyak Pasa-pasa Yang memang Ini merugikan buruh Salah satunya Kayak pesangon Kayak pesangon Sekarang Perusahaan Bisa Memberikan Pesangon Gimana mereka Terserah mereka Terserah mereka Tanpa ada Hitung-hitungan Betul Bisa Dua kali PMTK Manakala Buruh itu Meninggal Atau Sakit Permanen Jadi Tempat Atau jadi Jembatan Teman-teman Buruh Kalau teman-teman Buruhnya sendiri Menyikapinya Gimana Kita coba Sosialisasikan Karena itu juga adalah Tugas Dentung jawab kita Sebagai wadah Perjuangan buruh Kita coba share Undang-undangnya Kita coba share Turunan dari undang-undang tersebut Kita coba bahas Gitu kan Pasal per pasal Ayat per ayat Supaya Jangan sampai Buruh sendiri Terus-terus Terus-terusan Dibodohi Atau dibohongi Oleh Pemberi kerja Gitu kan Oleh perusahaan Gitu Bagaimana buruh bisa melek Gitu kan Tentang aturan Jangan sampai Terus aja Mereka gak tahu aturan Akhirnya Seenaknya kan Perusahaan Mempekerjakan Buruh tersebut Berarti ada Upaya edukasi juga ya Dari teman-teman Itu jadi program Serikat Udah berjalan itu Udah berjalan Berapa lama Semenjak Sebelum di Sebelum di Apa Disahkan undang-undang itu Udah kita bahas Udah kita bahas Meskipun Dengan Polemik Ada drop Beberapa gitu kan Ya Yang bikin bingung ya Ya Yang bikin bingung Nah Kalau kaitan soal Ini Prakerja Sendiri Gimana Yang kartu prakerja Itu kan Pemerintah Punya program tuh Betul Kartu prakerja Itu sendiri Gimana Kalau Kalau Masalah Prakerja Itu sendiri Ini kan Lebih bersentuhan Dengan masyarakat ya Apalagi Daftarnya online Kan gitu Kita gak tahu Siapa aja Yang daftar Siapa aja Yang Yang Keterima Gitu kan Di program itu Kita kurang-kurang Inilah Ke Hal itu Tapi Sampai saat ini Juga Kan Prakerja Ya jelas ya Ya jelas Hasilnya kayak gimana Gitu Penerimanya Siapa Gitu kan Tapi ada gak sih Teman-teman buruh Di Cianjur Yang Ya menurut catatan SPN Gitu yang Punya nilai bagus Gitu Jadi karyawan tetap Gitu Ada gak sih Ada satu perusahaan Yang memang Menurut kita Hak normatifnya Diberikan untuk buruh Gitu ya Ya itu Satu-satunya Ada Perusahaan itu Gitu kan Tapi ada ya Minimal ada Perusahaan terbesar Cianjur Ya itu Ada ya Ada Minimal ada Secah harapan lah Gitu kan Ya harusnya sih Jadi contoh ya Untuk perusahaan-perusahaan lain Gitu kan Jangan karena itu Perusahaan besar Wajarlah Bisa memberikan Semua hak normatif Kan gitu Beda dengan kita Sebenarnya kan Ya Tinggal bagaimana Pemilik perusahaan itu Punya etikan baik Atau enggak Kan gitu Berarti Hanya satu Ya Hanya satu Padahal banyak ya Perusahaan Banyak Perusahaan Di Cianjur Banyak perusahaan Dan Saya yakin Omsetnya miliaran Sebenarnya Tapi Ya kembali lagi Perhatian keburuhnya Kurang Berbicara Omset Itu kan juga Berbicara Omset Berarti ada Laba Biasanya Laba juga Ini agak Menyipang sedikit Berbicara Juga ada Kewajiban perusahaan Itu menyalurkan CSR Nah Teman-teman serikat Juga kan Pasti Memantau hal itu Nah Kaitan CSR sendiri Gimana Kalau CSR Pengetahuan Teman-teman serikat Pengetahuan kami Di serikat Enggak jelas Itu warnanya Apa Nominanya Berapa Larinya Kemana Dipakai apa Kita gak tahu Sama sekali Kalau masalah CSR Itu perusahaan Atau mungkin Perusahaannya Bayar CSR Atau enggak Kan gitu Tapi ada gak sih Kewajiban Teman-teman serikat Untuk mengawasi itu Ada gak sih Secara Kalau Kelembaganya Kita kan Hanya Perjuangannya Buruh Tapi kalau Secara sosialnya Sebenarnya Bisa-bisa aja Iya kan Artinya Keterlibatan Secara Sosialnya Betul Bisa-bisa aja Sebenarnya Bisa saja kan Jadi kan Karena Saya lihat kan Kita boleh sebut lah Gak apa-apa Misalkan Salah satu perusahaan Yang paling besar Di Cianjur itu Dengan ribuan Karyawannya itu Ya Poyuen Misalkan Poyuen Saya juga Pernah Beberapa Kali Kan Apa sih Apa sih Mengikutilah Perjalanan Poyuen itu Kan Langkah-langkah Yang dilakukan Dalam program Misalkan Ikut Mengembangkan Suatu wilayah Atau misalkan Daerah itu kan juga Kontribusinya Salah satunya kan Dari CSR itu Nah Artinya kan teman-teman Juga di Serikat juga Sebagai kontrol juga Bisa saja kan Ikut-ikutan Dan sampai saat ini Kita Gak tahu Persis CSR itu Seperti apa Nah Kalau berbicara Perusahaan Menurut catatan SPN sini Ada berapa Di Cianjur Kalau Dari UM Apa Home industry Sama Sama Dari skala kecil Sampai Iya Atau Nah konsennya itu SPN itu Dari menengah ke besar Atau seperti apa Sebenarnya kita Lebih ke Karena undang-undang Ngatur Hanya Sepuluh Pekerja Minimal Gitu kan Bisa berserikat Maka Yang Lima puluh Orang Pekerjanya Itu juga Bisa berserikat Tapi kan Sifatnya Suka rela Kita tidak bisa Dipaksa Pekerja itu Harus berserikat Ke kita Kan gitu Gabung dengan kita Gak bisa Kecuali mereka Ingin gabung Kita Terbuka Lebar-lebar Gitu kan Yuk Sama-sama Berapa Anggotanya sekarang Kalau yang tergabung Di SPN Karena kan Serikat Pekerja itu Ada beberapa ya Banyak ya Banyak Kalau di SPN sendiri Di SPN Terakhir Verifikasi Anggota itu Sampai bulan apa Saya lupa Ada 2.300an Dari total 6 perusahaan 6 perusahaan Karena SPN juga kan Baru ya Di Cianjur Baru 1 tahun ini SPN Oh SPN baru 1 tahun ya Baru 1 tahun Nah Yang didapatkan Teman-teman buru Ketika gabung Dengan serikat Itu apa Keuntungannya Mereka Punya Apa Nambah wawasan Tentang ketenaga kerjaannya Tentang aturan-aturan Ketenaga kerjaan Kenapa Karena ada Ada program kan Di organisasi juga Edukasi Sosialisasi Terus Ada jaminan Untuk advokasi Karena Ketika berselisih Kan Apalagi nanti Lari ke pengadilan Pengadilannya kan khusus Pengadilan hubungan industri Yang dimana Di provinsi Jawa Barat Cuman ada satu Kan gitu Pengadilan hubungan industri Nah itu bisa Di advokasi Tapi bukan berarti Ketika ada buru Yang tidak masuk serikat Teman-teman serikat Tidak memperjuangkan Bukan berarti gitu kan Selama mereka Datang Mengadukan Permasalahan Atau Keluhan-keluhannya Di tempat kerja Kita akan coba bantu Siapapun itu Baik anggota Ataupun Bukan anggota kita Baik anggota Karena kan Sama-sama Apa Dengan profesi Yang sama Kan buruh Nah Ada gak sih Satu Contoh kasus Misalkan Buruh Yang mengadu Keserikat Tapi di luar Permasalahan Normatif Haktormatif Ada gak sih Pernah menemuin gak Ada sih Beberapa ya Tapi kebanyakan Memang Pelanggaran Normatif sih Kalau buruh Berarti Berarti Kehidupan dengan Perusahaan Berarti secara di luar Itu gak pernah Ada Pernah Beberapa Dan kita coba Bantu semaksimal mungkin Apa yang kita bisa Kan gitu Jangan sampai Nanti Ya minimal Dengan adanya Organisasi Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Kita Terasa Manfaatnya Oleh Buruh itu Baik Perselisihan Antara Pekerja Dengan Pemberi kerja Ataupun Di luar itu Pernah sampai Ke pengadilan Ada Beberapa Ada Beberapa Hasilnya Ada yang Memang Buruh Dibenangkan Ada yang Memang Buruh Kalah Banyakan ya Tapi gak tau juga ya Mudah-mudahan aja Tetap Istiqomah lah ya Pemerintah ini Memperjuangkan Rakyatnya Harus Harusnya Seperti itu Nah Terakhir nih Harapan Dari teman-teman SPN sendiri Untuk Terutama untuk Buruh lah Kedepannya Pengennya Seperti apa Saya berharap Untuk Buruh Khususnya Kebupaten Cianjur Mereka Bisa menikmati Kemerdekaan Dan Kesejahteraan Bukan hanya Untuk mereka Tapi juga Untuk keluarganya Di rumah Dan ini PR Bersama Baik Serikat Pekerja Pengusaha Juga Pemerintah Daerah Maka Saya berharap Pemerintah Daerah Juga Secara Maksimal lah Memperhatikan Buruh gitu Jangan sampai Buruh seperti Dianaktirikan Seperti Hak Layaknya Apa ya Kemarin Ketika PSBB Di buruh itu kan Nggak berlaku Gitu Maksudnya Nggak berlaku Kan buruh Setiap hari kerja Tidak ada Pembatasan Apapun Protokol kesehatan Protokol kesehatan Hanya pakai Masker aja Social distancing Nggak ada Tetap Tetap aja Silahkan cek Perusahaan-perusahaan Jadi Gimana dong Ya Makanya Tadi saya sampaikan Jangan sampai buruh ini Seperti Dianaktirikan Gitu kan Jadi aturan itu kan Untuk semua Ya Mengikat semua Untuk semua Wah ngeri sih Di satu sisi Ketika memang Diliburkan Apakah perusahaan itu Siap membayar Upahnya Gitu kan Kalau Kalau meluat aturan Kan perusahaan Harus Harus membayar upah Penuh kan gitu Tapi Di sisi lain Perusahaan juga Mungkin nggak mau Masa orang Tidak bekerja Dibayar Kan gitu Tapi Ya rentan juga sih Ketika memang Dipaksakan bekerja Gitu kan Tanpa Fisika distansi Ya Ini kan Berhubungan dengan Nyawa manusia Ada nggak Teman-teman Yang kena kemarin Covid Buruh Kalau mau dibuka Buka aja Kalau nggak usah Nggak usah Gimana ya Karena Sampai saat ini Juga Buruh kan Nggak ada yang Ya Kalau pribadinya Mau Kan gitu Nggak dipasilitasi Oleh Oleh perusahaan Ataupun Oleh pemerintah Kan gitu Terus Kayak vaksin Buruh kan belum Sampai saat ini Sementara mereka Kerja Interaksi Dengan ribuan orang Gitu kan Setiap hari Dari mulai hari Senin Sampai hari Jumat Atau hari Sabtu Nah kalau kita Bayangkan Betapa ganasnya Virus Yang Yang sekarang Lagi booming Gitu kan Covid-19 ini Terus gimana Dengan nasi buruh Yang setiap hari Bertemu Berkumpul Ribuan orang Seperti itu Meris ya Ya ngeri-ngeri sedap Ya sampaikan aja Pemerintah Silahkan Pemerintah Khususnya kan Jadi jangan sampai Gitu loh Apa Peraturan itu Kalah Dengan kepentingan Mudah-mudahan aja Yang punya Ini apa Yang punya Kebijakan Khususnya Pemerintah daerah Mungkin Di tingkat pusat Bisa mendengarkan Aspirasi Teman-teman Mencerikan Banyak sih sebetulnya Yang Harus kita bahas Betul Waktu juga Tidak Memungkinkan Mungkin nanti kita Bisa ngobrol lagi Pak Kaitan Soal Buruh ini Tapi Ini endingnya Apa ya Menarik sebetulnya Endingnya Tapi waktu Membatasi kita Ya mudah-mudahan Ada sedikit Harapan lah Kedepan Jadi teman-teman Buruh ini Jangan dia Seperti tadi Kita ketua SPN Jangan sampai Anak buruh-buruh ini Teman-teman buruh ini Dianaktifikan Karena semua juga punya Punya Peran ya Betulnya Peran dalam pembangunan Baik itu pembangunan Fisik maupun Yang lainnya Sekian mungkin Kegiat Apa Acara Ngobrol santai Dengan Teman buruh Memperingati Hari buruh Internasional Saya Tatang Dan Kang Hendra Malik Pamit Untuk diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat menikmati